Halo selamat malam semuanya, apa kabar? Kita hari ini ketemu lagi di Instagram Live Kita akan bahas lagi tentang masalah kesehatan pada anak Hari ini saya akan khusus bawakan tentang cerebral palsy Kenapa cerebral palsy ini saya bawakan Mungkin bukan suatu topik yang dialami semua orang Tapi basicnya cerebral palsy ini harus dikenal dengan baik Karena adalah suatu masalah kesehatan yang bisa mengganggu fungsi secara umum Masalahnya yang terganggu pada cerebral palsy ini bukan cuma sekedar Bukan cuma sekedar kesehatan anaknya doang Tapi basicnya yang jadi masalah adalah Bisa mengganggu anaknya sendiri, bisa mengganggu keluarganya Dan masalah bisa mengganggu lingkungannya Nanti kita bahas kenapa itu bisa semuanya mengganggu Nah definisinya dulu sekarang Definisinya apa sih yang namanya cerebral palsy Cerebal palsy itu adalah suatu kondisi Yang menyebabkan gangguannya motorik Ingat motorik ya Jadi yang terganggu adalah motorik Yaitu pada tonus otot Tonus otot itu kekuatan otot Pada postur dan gerakan Jadi yang terganggu sebenarnya cuma tiga itu loh Artinya kita nggak ngomong tentang cerebral palsy Oh anaknya pinter nggak pinter Kita nggak ngomong cerebral palsy Ternyata misalnya IQ-nya kurang Kita nggak Pada dasar itu tidak ada di dalam Definisinya Definisinya adalah suatu gangguan pada gerakan dan postur Gerakan, postur yang biasanya nanti kelihatan juga termasuk kekuatan ototnya Jadi gangguannya motorik Nah sifatnya harus tidak progresif Ini yang paling penting Jadi dia tidak progresif Itu kabar baiknya sebetulnya Kabar baiknya adalah tidak progresif Jadi Anda nggak perlu takut Kalau dapat dihanosa cerebral palsy Artinya sifatnya tidak akan memburuk Namanya aja tidak progresif Berarti tidak memburuk Cenderung tetap atau membaik Jadi itu kabar baiknya Dibandingkan ada beberapa penyakit yang ternyata masih menurun Masih menurun terus Ya Tetap semangat ya Karena itu kabar baiknya Tidak progresif Nah Penyebabnya apa sih? Penyebabnya Sebetulnya kita bisa Kata-kata definisinya adalah Suatu gangguan Jadi suatu gangguan motorik Ya tadi ya Motorik yang tidak progresif Disebabkan adanya Gangguan pada saat Otaknya sedang berkembang Jadi sebenarnya kejadiannya bukan sekarang Misalnya kita dihanosa CP sekarang Cerebal palsy Penyebabnya sudah lewat Ya Penyebabnya dulu Mungkin di dalam perut Pas masih dalam kandungan Mungkin pas baru lahir Penyebabnya sudah lewat Jadi Syaratnya itu Sudah nggak progresif Penyebabnya sudah lewat Sisi baiknya itu Jadi artinya sudah nggak ada masalah Sudah nggak ada penyebab baru Yang nggak ada penyebab yang masih harus diobatin Tapi betul Ada masalah-masalah yang masih ditimbulkan Itu nanti kita bahas Nah Dan biasanya gejalannya sendiri Kan tadi nggak progresif ya Tapi Keluhannya bisa Kelihatannya berubah-rubah Seiring dengan Waktu Dan seiring dengan matangnya sistem salaf pusat Jadi Bentuknya bisa berubah-berubah Yang misalnya tadinya urusannya Lebih ke keterlambatan perkembangan Nanti pas sudah besar Kelihatannya urusan kaku Atau nggak kaku gitu ya Jadi Kelihatannya sih berubah Padahal sebenarnya itu Bukan suatu hal yang progresif Nah Pada anak yang cerebral palsi ini Mungkin kalau yang punya anak cerebral palsi Mungkin sudah pernah melihat ya Bahwa kelihatannya sebetulnya Gerakan-gerakan yang sebenarnya sederhana Gerakan yang sederhana Cuma Oh Orang Suatu hal yang simpel Misalnya mau ngerakin jari Itu sulit buat dia Karena begitu dia ngerakin jari dikit Ternyata semuanya gerak Dan Bahkan Bisa dalam bentuk kekakuan Jadi ngerakin jari gini Sulit dia Mungkin langsung begitu Menggerakin jari Dia begini bentuknya Ya Langsung kaku Jadi ada kesulitan Untuk menggerakkan Hal-hal yang sederhana Nah Siapa aja sih Yang harus hati-hati Kita udah tau sekarang Oh ini cerebral palsi ini Ya udah Memang ada Memang jumlahnya cukup lumayan Nah sekarang siapa sih Yang harus hati-hati Siapa yang harus hati-hati Bahwa anaknya punya resiko Terjadi cerebral palsi Ada beberapa hal yang tercatat Nomor satu Prematuritas Ya Jadi buat yang prematur Hati-hati Prematur di bawah 28 minggu Yang paling cukup tinggi Tapi yang di bawah 1500 Itu yang paling cukup banyak Terus infeksi di dalam kandungan Ya infeksi di dalam kandungan Terus kemudian Tekanan darah tinggi Ibu yang dengan tekanan darah tinggi Pada saat hamil Itu yang dibilang preeklamsi Ya preeklamsi Plasentanya tiba-tiba Yang suka dibilang Plasenta previa Itu yang placentanya Lepas berdarah-darah Itu semuanya Itu loh Resiko tinggi buat Terjadi cerebral palsi Pada anaknya Multiple pregnancy Itu Kelahiran kembar Jadi kelahiran kembar Kalau bagus Semua lahir Memang lucu sih Ada loh beberapa teman saya Yang berharap sekali Saya pengen banget deh Punya anak kembar Kalau lahirnya sehat Lahirnya bagus Puji Tuhan Semuanya akan senang Tapi perlu hati-hati Bahwa Resiko tinggi sekali Untuk terjadi juga Cerebral palsi Karena bisa terjadi Misalnya contoh Namanya Twin to twin transfusion Jadi yang satu Tidak kebagian makan Yang satu Kebagian makannya Lebih banyak Nah yang kecil ini Tidak kebagian makan Bisa resiko Serebral palsi Ini Konsumsi alkohol Pada saat Hamil Hati-hati dong ya Ibu hamil Tidak boleh makan alkohol Sering tanya Duren boleh enggak Nanti coba tanya Dokter Objinnya ya Menurut saya sih Harusnya sih boleh-boleh aja Makan durin Tapi ya juga Jangan Jangan berlebihan lah ya Makan durinnya Kalau lagi Tidak hamil Makan durin kelebihan Juga tidak boleh Merokok pada saat hamil Jadi yang merokok Tolong berhenti Kalau bisa Kalau memang sudah punya anak Yaudah berhenti Kalau lagi hamil Yaudah lah Berhentilah Ada hal yang harus dikorbankan Kalau memang Sudah mau punya anak Terus kemudian Ternyata Anak yang dengan Kelainan bawaan lain Jadi Mesti hati-hati Misalnya Seorang anak Lahir Anusnya enggak kebentuk Misalnya Yang sederhana Kok anusnya enggak kebentuk Enggak ada lubangnya Itu hati-hati Biasanya enggak berdiri sendiri Ini anak kok lahir Jarinya cuma tiga Misalnya Itu belum tentu berdiri sendiri Hati-hati Kadang-kadang Disertai serebal palsi Saya enggak bilang pasti loh Tapi kadang-kadang Ya Terus kalau yang lahir Enggak nangis Lahir sesep Itu jelas ya Karena kan oksigennya kurang Nah Harus masuk ICU Yang seperti itu 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 adalah resiko tinggi Untuk terjadi Serebal palsi Ya Nah serebal palsi sendiri Sebenarnya dibagi Ada macem-macemnya enggak sih Gitu ya Serebal palsi ada macem-macemnya enggak Actually ada Ya Jadi serebal palsi itu Dibagi berdasarkan Bentuk Bentuk Kekakuannya Nah Nanti kan ada yang bilang Bentuknya kaku ya Sebetulnya ada yang enggak kaku sih Ada yang kaku Ada yang enggak kaku Tapi memang dibaginya Berdasarkan itu Kita lihat Pembagiannya Jadi kalau pembagian CP Itu ada yang pertama Adalah Tipe yang paling pertama Adalah Namanya Spastik Spastik itu artinya kaku ya Jadi ada spastik Spastik itu kaku banget Enggak banget sih Kaku atau kaku banget Spastik Hemiplegi Hemiplegi itu artinya separuh Ya Jadi separuh Kaku Separuh enggak Ya Itu namanya Spastik Hemiplegi Nah Itu biasanya Spastik Hemiplegi Itu biasanya disebabkan oleh Paling sering Terjadi pada Stroke Neonatal Jadi Bayi baru lahir Ada yang stroke loh Jangan salah ya Ada gangguan sirkulasi Jadi Peredaran darahnya kurang bagus Misalnya tadi Sesak dan segala macem Itu biasanya terjadinya gitu Setelah lahir kebanyakan ya Jadi setelah lahir Anaknya Ngalamin masalah Nah itu biasanya Separuh dia ngalamin Kekakuan Makanya namanya Spastik Hemiplegi Nah Kalau yang berikutnya Adalah Spastik Quadriplegi Namanya Quadri Empat Berarti empat-empatnya kaku ya Tangannya Kaki Kaku semua Sama kakunya Itu biasanya yang paling sering disebabkan Itu infeksi di dalam kandungan Atau pembentukan otaknya Memang kurang baik ya Dari dalam kandungan Nah Ada yang namanya Spastik Diplegi Nah kalau diplegi itu Empat-empatnya kaku Tapi satu sisi lebih berat Ya Nah itu Nah itu yang hubungannya Biasanya sama Prematuritas Terus kemudian dia prematur Oksigennya kurang gitu ya Nanti ada ketemu Namanya Periventricular lecomalasia Kalau lihat video saya Di youtube yang tentang Bayi risiko tinggi Saya udah pernah bahas Sampai videonya pun saya tunjukkan Ya Jadi kalau yang prematur Terus dibilang ada USG nya Oh ini ada PVL Periventricular lecomalasia Jadi ada area yang kelihatannya rusak Di dalam otaknya sana Nah itu Sering terjadi Spastik diplegi Jadi dia Kiri sama kanannya Beda Walaupun empat-empatnya kaku Ya Itu Pembagian secara Secara Ini ya Secara Kekakuannya Sisinya yang mana Terus Spastik Bisa gak sih gak kaku Bisa Di awal-awal Di awal-awal CP bisa bentuknya gak kaku Di bulan-bulan pertama Jadi lebih cenderung Kelemes nanti Baru bulan-bulan Berikutnya Nanti terlihat kaku Ada yang pernah Nanya tentang Katanya ada Pembagian yang berdasarkan Kemampuan Ada gak sih yang Berdasarkan kemampuan Ada Ini yang dipakai Untuk pengobatan nanti Untuk bagaimana Terapi Namanya Gross Motor Function Classification System GMFCS Jadi kalau yang pernah Baca GMFCS itu Adalah Suatu Pembagian Cerebral palsi Berdasarkan Kemampuan Anaknya Berdasarkan Kemampuan Anaknya Karena memang Orang sering bayangin Yang namanya CP selalu Yang parah banget Jadi orang selalu Membayangkan Yang kaku banget Yang gak bisa gerak Sama sekali Betul itu ada Tapi ada CP yang ringan Sekali loh Level 1 Level 1 Di definisikan adalah Works without Limitation Jadi artinya Jalan aja bebas Jalan gak perlu Bantuan apapun Gitu ya Jalan Works without Limitation Jadi artinya Mau ngapainnya bisa Gak ada Gak ada gangguan Nah Biasanya Anaknya Bisa naik Bisa jalan Bisa Semua bisa Naik tangga Bisa lari Lompat Saya punya kok pasien Yang sekolah biasa Sekolah biasa Cuma dia Kalau main bola Jadi keeper Karena kalau lari Ya agak ketinggalan dikit Tetapi Kecepatan Dia bisa semua Tapi kecepatan Keseimbangan Dan koordinasi Mungkin sedikit terganggu Ingat Jadi bisa Seperti anak lain Ingat tadi Definisi CP Tidak ada hubungannya Dengan kepandian Nah Kalau level 2 Level 2 itu Berjalan Dengan Keterbatasan Jadi berjalannya Dia Keterbatasan Misalnya Dia kalau jaraknya jauh Susah Kalau di Medan Di Medan Apa ya Nanti orang Medan yang bingung Di area Di area yang miring Di area yang miring Yang gak rata Dia kesulitan Makanya Bisa berjalan Dengan keterbatasan Naik turun tangga Mungkin harus pegangan banget Lari Lompat Mungkin lebih kesulitan Itu level 2 Kalau level 3 Level 3 itu Berjalan Menggunakan Alat bantu Yang dipegang tangan Ya Jadi Misalnya Pakai Tongkat Pakai tongkat Pakai krek Gitu ya Krek itu apa sih Ya pokoknya yang buat itu ya Yang buat Yang dijepit disini Jadi Atau yang buat jalan Dibantu di depan Jadi dia menggunakan Alat bantu Yang dipegang oleh tangan Itu level 3 Kalau level 4 Udah memakai Yang beroda Jadi gang Bantuannya Sudah memakai Yang roda Tapi bisa Dia bisa menggunakannya Dengan cara sendiri Jadi misalnya Udah bisa digerakin Dengan tangan sendiri Walaupun pakai roda ya Tapi dia bisa gerakin Dengan tangan sendiri Itu level 4 Sedangkan level 5 Yang paling berat Adalah Dia di kursi roda Yang butuh kemampuan Untuk orang lain Untuk membantu Biasanya Ya Itu yang level 5 Nah itu yang mungkin Orang-orang suka omongin Yang suka orang-orang Bicarain Waduh itu yang namanya Sipi Yang kaku banget Gitu Nah itu baru Yang level 5 Oke Jadi kita udah tau nih Sipi apa sih Gitu Nah Sekarang Kita udah tau resikonya Udah tau Kenapa Resiko Bentuknya gimana Nah sekarang gimana sih Cara mengenalinya Sejak dini Itu yang paling penting Bagaimana Mengenali Sipi Sejak dini Nah sebetulnya ada Caranya namanya Pemeriksaannya Ada beberapa Bisa di MRI Gitu ya Tapi apakah Pertanyaannya Apakah semua Anak yang Resiko tinggi Tadi harus di MRI Gitu Kan duitnya Belum tentu Ada nih Kan mahal bener 5 juta 6 juta Jawabannya Enggak juga Enggak 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 Semua Enggak Enggak Semua Anak Yang Keliatannya Ada risiko Tinggi itu Harus Segera Di MRI Enggak Karena memang Ada beberapa Petunjuk Yang bisa Dilihat Sebetulnya Ada pemeriksaan Namanya General Movement Assessment Ada namanya Tapi gak Semua ahli Saya sendiri Juga gak Terlalu Ahli Dengan itu Itu bisa Menilai Lebih cepat Lebih Lebih cepat Tapi sebetulnya Tanpa itu pun Kita juga bisa Menilai sih Kalau seorang Anak Bisa kelihatan nih Kalau seorang Anak Reflek Ingat Reflek Yang dibawa Dari lahirnya Tidak hilang Itu Kemungkinan Serib palsi Nah Sekarang Nah di bayi Resiko tinggi Saya udah pernah bahas Tentang refleks Tapi saya akan bahas Sedikit Reflek Yang harus Ada di anak Namanya Reflek moro Ya Reflek moro Adalah refleks Yang ada di bayi Baru lahir Dan dia akan muncul Sampai usia 5-6 bulan Ingat Tadi 5-6 bulan Jadi kalau setelah Umur 6 bulan Masih ada refleks moronya Hati-hati Kemungkinan sipi Misalnya gimana sih Moro Moro tuh yang Kalau dia dikagetin Gitu ya Dikagetin gitu Terus dia Langsung Ya langsung Tangannya ke depan Anaknya lagi Gitu Ya kan Ada ya Kalau bayi baru lahir Gitu dong Kalau gak ada juga Hati-hati Jadi kalau ada Menetap sampai di atas 6 bulan Itu hati-hati Kalau gak ada juga hati-hati Dari lahir gak pernah kagetan Nah itu aneh juga ya Ada sesuatu yang mengganggu Ya jadi kalau Kalau kaget Duh anaknya kalau ada suara Kagetan Bagus Ya itu bener berarti Sampai umur 6 bulan Nah terus kemudian Ada namanya Asymmetric Asymmetric Tonic neck reflex Asymmetric tonic neck reflex Kalau Kalau anaknya ditengokin ke kanan Tangan yang kanannya akan lurus Tangan kirinya akan neko Itu harus hilang di umur 2-3 bulan Sebenarnya Tuhan udah ciptain itu Kenapa bisa hilang di umur 2-3 bulan Sekarang bayangin aja Kalau ditengok ke kanan Tangannya ke kanan Yang kanan lurus Yang kiri neko Sekarang pertanyaannya Kalau itu gak hilang sampai umur 3 bulan lebih Gimana caranya itu anak minum? Karena setiap dia mau ngambil minum Tangannya malah tambah jauh Padahal kan bayangin Yang normal gimana? Kalau misalnya kita punya bayi Bisa dibayangin deh Kalau dia punya botol Dia pasti di umur 3 bulan Akan berusaha masukin ke mulutnya Jadi artinya Kalau dia nengok kanan Ya dia masukin Cucut gitu dong Ya kan? Kalau pakai dot Atau mainan lah Mainan diambilin masuk mulut Gini Kalau nengok dia juga masuk mulut Sekarang bayangin Kalau itu tidak hilang di umur 3 bulan Begitu dia nengok Tangannya tambah jauh dong Gimana caranya masuk mulut? Nah itu secara simple aja untuk nginget Di umur 3 bulan Dia udah masukin tangan ke mulut Jadi artinya Harusnya asimetrik Tonic neck reflex Harusnya Sudah hilang Makanya kalau di umur 3 bulan Gak ada masukin tangan ke mulut Gak ada yang masukin apa-apa ke mulut Hati-hati By the way Itu yang sering ditanyain ya Yang sering datang berubat Dok kan anak saya Suka masukin macam-macam ke mulut Harus dicegah gak? Jawabannya udah bisa jawab sendiri dong ya Jawabannya gak usah dicegah Yang dicegah tuh kalau jorok Nah itu Yang dimasukin jorok Yang dimasukin tangannya kotor Gitu Ya Yang itu Saya pernah cerita Ada Ada orang tua yang Kalau Pengen jatuh Dimut Terus dimasukin lagi ke mulut anaknya Jangan ya Jangan Yang itu gak boleh Jadi Nah itu tadi Soal refleks ya Jadi refleks Harusnya Harusnya Refleks itu Refleks primitif itu Adalah refleks yang adanya di bayi baru lahir Dan itu harus Harus hilang Ya jadi inget Refleks primitif adalah refleks yang muncul pada bayi Sebetulnya pada bayi baru lahir Dan harus hilang di usia tertentu Ingat tadi Moro Moro yang kaget ya Hilang di usia 5-6 bulan Ya Moro hilang di usia 5-6 bulan Jadi kalau dia gak ada Masalah Kalau dia ada sampai umur 6 bulan lo ke atas Itu masalah Ya ingat Tes aja Kalau dia di kagetin Masih begini terus Sampai di atas 6 bulan Hati-hati Ya Kedua Tadi Asymmetric tonic neck reflex Yang tangannya ke samping Ini gini ya Jadi kalau kepala yang ngelak ke sana Tangannya akan lurus Ini Akan ke Tangannya akan begini Yang kiri akan Nekuk Yang kanan akan lurus Itu harus hilang di umur 2-3 bulan Supaya bisa ngedot Supaya bisa masukin barang ke mulut Jadi ingat Masukin barang ke mulut Itu adalah suatu hal yang normal Palmar grabs Nah itu tangannya kalau disentuh begini Dia akan genggam Ya Itu harus ada dan hilang di umur 5-6 bulan Jadi 5-6 bulan harusnya udah bisa buka tutup Gak ditempel begini Kakinya Tangannya otomatis gini Nah terus plantar grabs Itu juga kakinya Kakinya harusnya kalau diginiin Ya gelilah ya Cuma gini-gini doang Kalau di umur 5-6 Eh sorry Di umur 9-10 bulan Setelah umur 9-10 bulan harus hilang Jadi gak boleh tuh Kalau kakinya di umur 9-10 bulan Dipencet Ditusuk begini Terus ditusuk jari gini Terus kakinya gini Nah jadi Harusnya kalau di kakinya digini kan Harusnya di umur 9-10 bulan Udah gak boleh begini lagi Kenapa? Karena kalau di umur 9-10 bulan Kakinya diginiin masih Tekuk ke dalam Artinya dia gak akan bisa berdiri Iya kan? Jadi kalau dia berdiri Begitu nempel ke tempat tidur Kakinya akan begini Nah itu gak boleh Ya Harusnya hilang Dan routing reflect Routing reflect ini gak Yang kalau bayi Kalau ditempelin begini Tempelin begini Nyari Nah itu udah harus hilang di umur 3 bulan Ini reflect-reflect ini Begitu menetap Hati-hati Itu artinya punya potensi Untuk terjadi CP Ya Saya gak bilang pasti CP Tapi itu adalah Sudah jadi resiko Resiko Tinggi untuk terjadi Oke Pertanyaannya tadi Ada yang bertanya Apakah Benign sleep Myoclonus Apakah Benign sleep Myoclonus Ada hubungannya Sama CP Jawabannya gak ada Buat yang pengen tahu Benign sleep Myoclonus Apa sih Benign sleep Myoclonus Kok bahasanya Aneh banget Benign sleep Myoclonus Adalah Suatu gerakan Namanya aja Benign Benign artinya Jinak Sleep artinya Tidur Myoclonus Adalah gerakan Myoclonus Nah Benign sleep Myoclonus Adalah Suatu gerakan Yang lagi tidur Anaknya tidur Nyenyak Terus tiba-tiba Tangannya gerak Itu di bawah umur 6 bulan Biasanya Dan biasanya di bulan pertama 2 bulan pertama Nanti tangannya gerak-gerak Gini Teg-deg-deg Tangannya nanti Sebelah gini lagi Kakinya juga gini Intinya sederhana Anaknya Tetap tidur Ya Tuh Jadi Benign sleep Myoclonus Ditandai dengan gerakan Pada saat Lagi tidur Ya Anaknya tiba-tiba Lagi tidur Terus tiba-tiba Gerak-gerak gini-gini Biasanya di 2 bulan pertama Dan dia akan tetap tidur Nggak ada lagi bangun Ingat ya Namanya aja Benign sleep Myoclonus Jadi harus lagi Tidur Kalau dia munculnya lagi bangun Tadi Kalau kaget Atau ada gerakan tertentu Terus dia tangannya begini Dua-duanya Itu moro Tapi kalau sebelah Misalnya dia kaget Kalau kaget kok cuma tangan kanan aja Nah Itulah yang harus hati-hati Karena sangat mungkin Itu adalah tanda-tanda Itu yang namanya Tanda-tanda Mungkin serbal palsi Ya Jadi CP bisa ditandai dengan Adanya gerakan-gerakan Yang muncul Tadi Refleknya Reflek yang harusnya hilang Menatap Satu Terus kedua Muncul kelemahan Atau kekakuan Yang berlebihan Yang kita gak bisa jelaskan Jadi maksudnya gini Anaknya Kalau lagi sakit Diare Lemes banget Itu mah biasa Itu mah namanya dehidrasi Tapi misalnya Dia Anaknya Sambil Misalnya anaknya Sambil Gak ada apa-apa gitu ya Tapi di umur 4 bulan 5 bulan Masih keplek banget Kepalnya jatuh ke belakang Lemes banget tuh Ya Adanya lemes yang berlebihan Yang gak bisa dijelaskan juga Oleh penyebab lain Atau adanya kaku berlebihan Jadi tadi ya Kita curiga CP Kalau tadi ada resiko tinggi Satu Kedua Kalau ternyata pas diperiksa Anaknya Memang ada refleks-reflek Yang harusnya hilang Dan menetap Dua Ketiga Kalau ada tonus Atau Ada tonus-tonus tuh Kekuatan Ada kekakuan yang berlebihan Atau malah justru rendah banget Artinya lemes banget Tiga Keempat Kalau ternyata Ada perkembangan Yang terlambat Nah itu hati-hati ya Misalnya contoh Sampai umur 8 bulan Belum duduk Nggak Sampai 18 bulan Belum jalan Ya Nah Adanya asimetri Adanya gerakan Yang lebih kuat Di satu sisi Jadi kalau ada anak Di bawah umur 2 tahun Yang Satu sisi lebih kuat Yang satu sisi lebih lemah Nah itu hati-hati Sangat mungkin itu suatu Hubungannya sama CP Tadi Pertanyaannya ada yang masuk Apakah encephalomalacia Selalu jadi CP Ya kan Apakah encephalomalacia Selalu jadi CP Anak dengan encephalomalacia Adalah yang resiko tinggi Terjadi CP Ya Karena encephalomalacia Artinya Otaknya Waktu itu ngalamin Masalah Dia namanya trauma Traumanya biasanya kurang oksigen Bisa kurang oksigen Karena nggak nangis Atau apapun juga Begitu dia kurang oksigen Dia akan ngalamin kerusakan Nah kerusakannya itu Kalau di CT scan Nanti kelihatan Ada bercak-bercak hitam Dinamakan encephalomalacia Encephalomalacia Artinya otak Malasia Kita selalu bilangnya Ibaratnya males Malasia Ya males Jadi ada daerah otak Yang males Emang nggak bisa kerja dia Dan itu memang Apakah harus jadi CP Kemungkinan iya Tapi apakah pasti Ya nggak lah Di dunia ini kan nggak ada Yang pasti 100% gitu Nggak ada Nah dok Bila dari bayi Gerakan anak sedikit lambat Kesimbangan Kesimbangan juga kurang baik Gimana Kalau dari bayi Gerakan anak sedikit lambat Tergantung Banyak hal yang bikin lambat Kegemukan Bikin lambat Anaknya memang terlambat Perkembangan juga bikin lambat Kekurangan zat besi Sampai HB-nya rendah Bikin anaknya males gerak Jadi lambat ya Jadi banyak Sebenarnya Kalau gerak lambat Belum tentu CP Tapi kalau CP juga iya Kalau CP Biasanya di awal Geraknya lambat Biasanya males Nah tapi biasanya kelihatan tuh Mulai belakangan Mulai terlihat kekakuan Sedangkan kalau betul Karena gerak lambatnya Karena misalnya Gizi gitu Dia gak kaku Ya geraknya lambat aja Terus Dok maaf kalau anak dengan Suspek mega Sisterna makna Apakah bisa hidup normal Dan baik-baik saja Perkembangan anak saya Alhamdulillah baik Sekarang sudah 19 bulan Loh Kalau pada dasarnya Mau apapun kelainannya Di otak ketemunya apa Goalnya adalah Perkembangannya normal Itu goalnya Makanya kalau kita ketemu ya Ada anak misalnya CP lah betul CP Dateng Terus abis itu dia udah MRI Dok otaknya kecil nih dok Otaknya kecil separuh Dok ini encevalomalacia gitu Otaknya ada yang kurang oksigen Sampai rusak Sekarang pertanyaannya Goalnya apa Goalnya adalah dia Perkembangannya baik Seperti anak lain Apakah ada target Untuk bikin otaknya Jadi penuh lagi Apakah bikin target Otaknya jadi bagus lagi Enggak itu bukan Itu bukan targetnya Targetnya adalah Perkembangannya baik Itu targetnya Kenapa? Karena kalau dia Perkembangannya baik Ya jadi kalau dia Oh perkembangannya membaik Otomatis otaknya Akan juga membaik Tapi kalau kita Misalnya di MRI gitu ya Di MRI tiba-tiba Wih otaknya bagus banget nih Belum tentu loh Perkembangannya membaik Kalau anaknya gak pernah dilatih Ya karena saya pernah ketemu Yang begitu Ya jadi dia datang Dengan membawa MRI ulang Anaknya sudah di Stem cell Otaknya saya juga gak tau Itu dimana Bukan di Indonesia pastinya Dan otaknya jadi bagus Jadi penuh Pertanyaan orang tuanya Kenapa udah otaknya penuh Kok masih gak bisa ngapa-ngapain Dan itu yang saya pertanya balik Dulu yang bilang Kalau otaknya penuh Bisa ngapa-ngapain Itu siapa? Gitu Karena bukan itu goalnya Ya Goalnya adalah Anak dengan sipi Anak dengan apalah Semua gangguan tumbuh kembang Adalah goalnya adalah Dia mampu Mengejar keterlambatan perkembangannya Dan dia hidup seperti anak lainnya Itu goalnya selalu itu Masalah otaknya membesar Mau tetap kecil Tapi perkembangannya baik Gak apa-apa Mau dia Otaknya jadi besar Perkembangannya baik Lebih bagus lagi Tapi bukan otaknya aja Yang butuh besar Saya butuh perkembangannya Lebih baik Ya Jadi Kalau udah bagus semua Sampai 19 bulan Pertahankan terus Apakah sipi bisa munculnya Bukan dari bayi Tapi mulai di usia 2 tahun Oke Sipi itu kelihatan Dari lahir mestinya Jadi dari lahir kelihatan Tapi betul Memang pada yang ringan Kelihatannya kebanyakan Di umur 2 tahun Bahkan Sebagian besar kelihatannya Setahun ke atas ternyata Ya Jadi sebagian besar Kelihatannya Di 1 tahun ke atas Jadi mungkin Kalau sipinya kelihatan Di umur 2 tahun Bukan karena baru muncul 2 tahun Mungkin Sebelumnya Udah ada Tapi Gak kelihatan Ya Sehingga Baru terlihat Pada saat Dia mulai Harus Melakukan tugas-tugas Yang lebih kompleks Tugas-tugas Yang lebih sulit Baru Dia Kelihatan Tapi Kalau bener Yakin Bahwa Tadinya bagus banget Tadinya bagus banget Semuanya oke Gak ada apa-apa Tiba-tiba Di umur 2 tahun Menurun kemampuannya Itu bukan sipi Itu namanya regresi Ya Lain Jadi pastiin Kalau tadinya bener normal Senormal-normalnya Gak ada apa-apa Bagus Yakin Semua perkembangannya baik Gak ada apa-apa Tiba-tiba di umur 2 tahun Kok ini Tangannya kaku sebelah ya Itu namanya regresi Itu harus dicari Ya Gak boleh berhenti Cari Karena yang namanya regresi Itu gak pernah berhenti Ingat Regresi itu gak berhenti Jadi artinya Kalau sekarang Cuma sebelah tangan kaku Nanti semuanya seba kaku Nanti lama-lama Gak bisa ngapa-ngapain anaknya Jadi dia akan selalu mundur Itu namanya regresi Semuanya mundur Ingat ya Jadi kalau ada kemunduran Tolong dicari Kenapa Karena itu bukan suatu hal yang baik Makrocefali berisiko sipi juga kah dong Makrocefali tergantung Kalau Tentang Kalau menurut saya gini Makrocefali artinya dulu Makrocefali kan artinya Kepalanya besar Ya kan Makro besar Cefali kepala Kepala besar Pertanyaan saya Kalau makrocefali Pertanyaan yang paling gampang Bapaknya gede gak Ibunya gede gak Gitu Kalau Anaknya kepalanya gede Bapaknya kecil Ibunya kepalanya kecil Nah itu baru curiga Itu ada yang aneh kan Kok kepalanya gede Tapi kalau Kepalanya gede Bapaknya kepalanya gede Ibunya kepala gede Ya normal dong Kalau dia kepala kecil Malah mungkin Bukan anaknya Si bapak ibu dong Beda sendiri soalnya Jadi ada yang namanya Familial Makrocefali Itu di turunan Tapi kalau benar Kepalanya gede Semua anaknya Buat kepalanya gede Yang buat semua Kepala gede Mau turunan Gak turunan Tolong dipantau Perkembangannya Karena memang Ada sebagian Yang kepalanya besar Ternyata itu hubungannya Sama terlambat perkembangan Jangan dibalik Bukan yang kepalanya gede Pasti terlambat perkembangannya Tapi ada sebagian Yang kepalanya besar Ternyata hubungannya Sama terlambat perkembangan Sebagian besar lagi Itu meturunan aja Jadi dipantau perkembangannya aja Apakah kalau Ubun-ubun Dilihat dengan mata Tidak berdenyut Tapi ketika dipegang Tetap lunak Dan berdenyut Apakah itu disebut Ubun-ubun sudah menutup Enggak Selama dipegang Masih lunak Dan berdenyut Berarti belum menutup Ingat ubun-ubun Menutup umur berapa? Umur 6 bulan Sampai 18 bulan Di range itu harus menutup Sebelum umur 6 bulan Nutup Artinya ada masalah Setelah 18 bulan Belum menutup Artinya ada masalah juga Ya jadi Kalau Cara Ubun-ubun Belum tentu harus Kelihatan berdenyut Denyut Enggak Tapi yang benar dipegang Kalau dipegang Masih kebuka Masih kerabai lunak Masih ada denyut Denyutnya Berarti belum menutup Kalau 18 bulan Belum menutup Ya ayo dong Dicari Ya Terus kemudian Sekarang gini Nah sekarang masalahnya Apa sih Yang terjadi dengan Anak Sipi Apakah ada Kondisi-kondisi Yang Bisa terjadi Pada anak Dengan Sipi Nah kita bagi dua Ada yang Resiko jangka pendek Short term namanya Ada yang long term Short term itu rata-rata Memang sudah berbarengan ya Memang berbarengan Hampir bersamaan Dengan Si Sipi ini Yang short termnya Biasanya Adanya hearing problem Jadi hati-hati Anak Sipi suka ada Gangguan pendengaran Ada gangguan penglihatan Ada gangguan bicara Walaupun memang Aslinya motorik Emang kan Sipi definisinya Terganggu motorik Tapi Bisa disertai Bisa disertai Dengan Gangguan pendengaran Penglihatan Bahasa bicara Gangguan oromotor Otot mulut Gangguan nutrisi Itu banyak yang akan Ngeluh Berat badannya kok gak naik Epilepsi Itu juga Disabilitas intelektual Artinya IQ-nya kurang bagus Dan Masalah pencernaan Itu banyak sekali Yang ngalamin begitu Sedangkan masalah jangka panjangnya Banyak Ada gangguan psikiatrik Ada gangguan perilaku Nyeri berlebihan Jangka panjang itu Karena kaku terus Gangguan otonom Tiba-tiba Pipis Ngompol Tanpa Itu Tanpa Apa ya Tanpa bisa dikontrol terus Itu yang mungkin terjadi Harus siap Misalnya Nyeri Berapa persen sih yang ngalamin nyeri Pada anak sipi 50-75% Jadi kalau punya anak sipi Sering nangis Salah satunya karena nyeri 50-75% Disabilitas intelektual Karena IQ-nya kurang IQ-nya kurang bagus Itu 50% Separuh IQ-nya terganggu Gangguan bahasa 40-60% Berarti 50% juga Bahasanya suka terganggu Masalah kontrol kandung kemih Tadi ngompol Segala macam 30-60% Jadi artinya hampir separuh Juga ngalamin gangguan berkemih Gangguan penglihatan 30-50% Jadi jangan lupa Yang merasa anaknya Emang ada sipi Sekali-sekali cek penglihatan Takutnya ada masalah 30-50% Epilepsi 25-45% Nah Epilepsi ini tadi Saya mau ingetin sedikit Kalau ada anak Kan tadi kita ngomong soal moro ya Moro Kalau anaknya kaget Kalau dikagetin gitu Kaget Kalau dikagetin Kaget Nah itu masih oke Sampai umur 6 bulan Kalau nggak ada yang ngagetin Nggak ada suara-suara Sering kaget Baru itu curiga itu kejang Jadi harus curiga kejang nih Epilepsi ingat 25-45% Kalau dia suka kaget Tanpa sebab yang jelas Kaget-kaget aja Tiba-tiba kaget Tiba-tiba kaget Padahal nggak ada yang ngagetin Itu mungkin kejang Namanya myoclonik Hati-hati itu Salah satu yang tersulit Atau Kejangnya Tipe vokal Kejangnya bengong-bengong aja Ingat Saya selalu ingetin Kalau ada yang bengong doang Bengong gitu ya Dipanggil-panggil Nggak respon gitu Itu mungkin kejang Apalagi bengong sambil Bengong sambil Ngunyah-ngunyah Ya Bengong sambil Ngunyah-ngunyah Gitu Itu harus sangat curiga itu Kejang Ya Jadi Hati-hati Terus kemudian Ada Hati-hati nih Ada lagi Gangguan tidur Nah yang pernah ngalamin Gangguan tidur Anaknya Sipi Bisa gangguan tidur Bisa ya Mereka Kadang-kadang perilakunya Masih seperti bayi Sehingga mereka sulit tidur Mereka bingung Nentuin ini Siang, malam, pagi Ya Ada gangguan tidur Gangguan pendengaran 10-20% Artinya Kalau respon terhadap Suara kurang Tadi ada suara kenceng Nggak kaget Ayo dong Periksa pendengaran Pergeseran pinggul Tuh 30% Lumayan juga ya 30% Bisa tergeser pinggulnya Jadi Mesti Kalau betul Dia kelihatan Posisi kakinya kok Aneh banget ya Nah itu harus Kontrol ke dokter ortopedi Untuk dilihat Apakah Memang ada pergeseran pinggul Atau tidak Kalau ada pergeseran Dia harus Digips Gitu Dok Kalau anak umur 2 tahun Sebentar ya Saya lihat Anak umur 2 tahun 6 bulan Speech delay Takut naik sepeda Ayunan Benda berbunyi Yang lampunya kelap klip Apakah motoriknya bermasalah Itu nggak ada hubungannya Jadi kalau ada anak Speech delay Takut lihat Benda berbunyi Yang lampunya kelap klip Suatu hal yang berlebihan Begitu Itu kan artinya Ada Suatu sensory processing Yang terganggu Namanya sensory processing disorder Iya kan Sensorinya terganggu Lihat lampu kedep-kedip Yang biasa aja Menurut dia aneh Benda yang berbunyi Ketakutan Itu namanya sensory processing disorder Saya nggak bilang pasti ya Tapi sensory processing disorder Sebagian itu tanda dari autis Jadi tolong dipastikan Nah kalau betul autis Maupun yang dibilang sensory processing disorder Walaupun diagnosis sensory processing disorder Nggak ada Sebetulnya Itu Nggak ada hubungannya sama motorik Kalau motoriknya terganggu Bicaranya terganggu Itu lain cerita Itu bukan terlambat bicara namanya Ya itu Mungkin bisa disebut dengan Global developmental delay Keterlambatan perkembangan umum Atau keterlambatan perkembangan menyeluruh Halo dok Anak saya Red syndrome Pernah beberapa kali konsul dengan dokter Wih Apa kabar ya Mudah-mudahan aman-aman terus ya Nggak ada kejang Sehat-sehat Anak saya dulu Usia 5 bulan Pernah tiba-tiba badannya membiru Sianosis Kira-kira sebabnya apa ya dok Sianosis banyak sebabnya Yang paling banyak Waktu itu saya udah bahas ya Namanya Breath holding spell Jadi kalau anak tiba-tiba nangis Terus tiba-tiba biru Itu namanya breath holding spell Kalau nggak lagi nangis Nggak ada apa-apa Tiba-tiba biru Hati-hati Bisa gangguan jantung Atau kejang Kalau anak kejang demam Apakah bisa menyebabkan sipi Atau tidak Jawabannya Nggak banget Ya Ingat kejang demam Tidak menyebabkan Gangguan apapun Kejang demam Nggak bikin meninggal Kejang demam Nggak bikin cacat Kejang demam Nggak bikin sipi Kejang demam Nggak bikin masalah Nggak bikin masalah apapun Saya aja udah pernah kejang demam Waktu kecil Beberapa kali Ya Jadi nggak ada masalah Kejang demam Nggak bikin sipi Jadi artinya Kalau ada anak sipi Terus ada kejang demam Itu mah cerita Cerita yang berbeda lagi Malah kita bisa curiga Bahwa gara-gara sipi Ada kerusakan di otaknya Yang menyebabkan Dia gampang kejang Kalau demam Jadi terbalik Ada sesuatu di otaknya Yang menyebabkan dia sipi Jadi dia sipinya Ada sebabnya Ya sebabnya itu Yang bikin kejang juga Itu baru cocok Tapi kalau kejang demam Bikin sipi Nggak Dok Kalau spina bifida Bagaimana cara memperbaiki Perkembangan kakinya Wow Ini pertanyaan yang cukup sulit Tapi basicnya Perkembangan kakinya Sebenarnya tergantung Seberapa besar Kerusakan dari spina bifida Spina bifida artinya Secara mudah Sarafnya yang di tulang belakang Ternyata Berada tidak di tempatnya Sehingga dia bisa Jauh melebihi Tempat posisinya Dan itu bisa menyebabkan Gangguan berjalan Dan gangguan pipis Dan gangguan BAB Nah Kalau memang dia terjepit Ada kerusakan Terpaksa harus di operasi dulu Kalau nggak di operasi Ya dia nggak akan Membaik Apakah setelah di operasi Bisa jalan atau nggak Itu juga Saya nggak bisa pastiin Itu sambil jalan Mesti dipantau Dok Anak usia 4 bulan Lingkar kepalanya 39 Dia belum bisa Angkat kepala Miring dan tengkurap Apa itu termasuk sipi Nah sekarang gini 4 bulan itu Harusnya bisa angkat kepala Ya Saya selalu bilang Kalau umur Kalau umur 4 bulan Itu kalau Tangannya ditarik ke depan begini Ya Jadi dalam posisi tidur Diangkat ke depan Kepalanya harusnya udah begini loh Nggak boleh jeblak ke belakang Begini Nah ya nggak boleh begini Nanti patah lagi Begini-gini Ya Nggak boleh begitu Ya Jadi kalau diangkat Harusnya kepalanya udah maju Ya Jadi kayak begini Kalau diangkat Harusnya maju Nggak boleh jeblak ke belakang Ya Kalau masih jeblak ke belakang Artinya terlambat Nah sekarang kalau terlambat Gimana Apakah sipi Hati-hati Mungkin iya Makanya Kalau 4 bulan Belum bisa angkat kepala Sebaiknya dibawa periksa Tapi kita biasanya Kasih excuse Sampai umur 6 bulan Ya Kita kasih excuse Sampai umur 6 bulan Untuk Lihat kepalanya Udah bisa angkat atau belum Tapi kalau lengkap Misalnya contoh Umur 4 bulan Kepalanya belum angkat Jempolnya masih ada di dalam Ya Lihat Mestinya di umur 4 bulan Jempolnya di luar Kalau jempolnya ada di dalam Artinya Itu dia terlambat Mungkin Ya Mungkin Itu adalah awal dari sipi Itu harus hati-hati Itu salah satu tanda yang di itu loh Tanda yang dipantau Anak sipi Bisa diawali dari Kepala Lebih lambat Terangkatnya Dan Jempolnya Ada di dalam Namanya fisting Ya Dok Anak saya 6 bulan Dibilang sipi Lalu melakukan terapi Sampai 18 bulan Dinyatakan normal Apakah mungkin bisa kembali lagi sipi Atau bagaimana dok Nggak Nggak gitu Sipi itu bukan suatu hal yang bisa hilang timbul Gitu ya Basicnya Tapi ini hebat juga loh Yang umur 6 bulan bisa ngasih tau sipi Itu nggak gampang loh Umur 6 bulan dibilang sipi Itu hebat sekali menurut saya dokternya Tapi Kalau bisa dibilang Kalau dia tau bener itu sipi Oh beneran bagus banget Karena semakin dini kita tau Dan semakin dini di terapi Beneran bisa bagus Kalau dapet yang ringan Kalau sipi ringan Bagus Makanya seperti contoh ini 18 bulan udah dinyatakan normal Dan apakah bisa kembali sipi Nggak mestinya Ingat tadi sipi Definisinya Dianosisnya adalah Adalah suatu gangguan motorik Yang sifatnya tidak progresif Artinya kalau dia membaik Dia terus baik Nggak ada membaik Memburuk 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 Enggak ada Jadi kalau dia 3 tahun Sudah normal Ya udah normal Dia nggak akan balik lagi Tiba-tiba kaku Kakuan Tapi diagnosis yang melekat sama dia Bahwa dia pernah sipi Itu ada terus Dan artinya resiko apa? Resiko Epilepsi juga tetap ada Artinya kalau suatu hari Tadinya udah bagus semua Udah dibilang normal Kenapa sekarang menurun lagi ya? Itu harus hati-hati Jangan-jangan ada kejang Yang orang tuanya nggak lihat Jangan-jangan cuma bengung doang Ya Soalnya saya pernah ketemu beneran Dikirim dari dokter Ortopedi dengan Eh sorry Dikirim dari dokter rehabilitasi medik Dengan Kok udah di terapi Malah tambah kaku Tuh coba Di terapi tambah kaku Pas di EEG Ternyata bener ada kejang Kejangnya susah banget ngeliatnya Karena bentuknya cuma kedip doang Nah Jadi ada beberapa bentuk kejang yang pusing Saya aja pusing Lihatnya ini kejang apa bukan gitu ya Sekarang kalau dia gini-gini ya Gitu ya mungkin tau lah ya Ini kejang gitu Sekarang kalau dia cuma kedip satu kali Kedip apa kejang? Ya saya juga nggak tau Tapi kalau udah bagus ya nggak ada Apakah meningitis encefalitis Dapat menyebabkan sipi? Sebetulnya betul Bisa aja gitu Kalau meningitis di bayi baru lahir gitu ya Bayi baru lahir Terus dia meningitis Sembuh Terjadi kekakuan Masuk sipi nggak? Sebetulnya bisa Masuk sipi Itu istilah aja Tapi kadang-kadang kita suka bilang ini Kita bilangnya pasca meningitis Kita nggak bilang sipi Kita bilangnya pasca meningitis Soalnya meningitisnya jelas Atau encefalitis Abis dia encefalitis Terus abis itu Kan rada ngotak gitu ya Sembunya kaku semua gitu Kita sebutnya istilahnya lain Namanya res encefalitis Jadi encefalitis Jadi encefalitis yang sudah Istirahat sudah selesai Itu namanya res encefalitis Soalnya Ada istilah yang lebih baik gitu Dibanding sipi Kan kalau sipi Walaupun penyebabnya udah tau Belum tentu Belum tentu jelas gitu penyebabnya Ya Penyebabnya udah lewat Tapi kita belum tentu tau penyebabnya apa Sedangkan kalau meningitis Atau encefalitis Kita lebih senang bilang res encefalitis Biar tau Oh ini dulu encefalitis loh gitu Cuma itu aja sih Sebenarnya istilah aja Tata laksananya Sama sebetulnya Apakah ubun-ubun yang berdinyut Sampai 2 tahun lebih Apakah ada masalah Ya ada masalah Tolong dibawa periksa Ubun-ubun sampai umur 2 tahun Artinya resikonya Adalah otaknya Ukurannya Tidak sebesar seharusnya Biasanya begitu Sehingga ubun-ubunnya gak nutup Apakah anak saya Sipi sudah lama sekali Konstipasi Waduh ini dia nih Masalah pencernaan Gastrointestinal problem Itu masalah pencernaan Itu juga salah satu yang Apa ya Jadi masalah pada anak Dengan Sipi Ini kalau kita lihat ya Dari jawaban-jawaban Yang ada di Instagram sebelumnya Pertanyaan saya Pernah gak ngalamin masalah ya Yes Sebagian besar yang paling banyak Ngalamin berat badan Sulit naik Sembelit Sulit makan Sulit tidur Dengar suara sedikit Kaget lalu kaku Nah ini agak aneh nih Dengar suara sedikit Kaget lalu kaku Hati-hati ya Coba dilihat Kalau gak ada suara Kaget juga gak Kalau gak ada suara Kaget namanya kejang Ya hati-hati Karena ini aneh Dengar suara sedikit Terus kaget Kalau denger suara kenceng Kaget itu baru oke Berat badan sulit naik tuh Sering menangis Seperti anak berat holding Spell Ini juga Kalau nangis seperti Berat holding spell Itu gak ada hubungan Sama sipi Kalau dia nangis Terus dia tahan nafas Terus sampai biru Itu kan berat holding spell Lihat Jangan-jangan zat besinya kurang Karena memang Anak sipi sering kurang gizi Salah satu zat gizi yang kurang Adalah zat besi Kalau kurang zat besi Dia akan berat holding spell Gitu Ya kaku sekali Berat badan gak pernah bisa naik tuh Berat badan lagi ya Hampir semuanya Urusan berat badannya Ada satu yang bilang Kesulitan dalam mengontrol epilepsinya Karena setiap kejang Kemampuannya akan mundur lagi Betul itu yang jadi masalah Ingat tadi saya bilang Sipi itu gak ada kata mundur Sebetulnya Kalau ada kemunduran Kita curiga Jangan-jangan ada kejang Ya jadi Titip Kalau ada yang punya Anak sipi Gak boleh mundur ya Ya kalau mundur-mundur tipis Boleh lah Tapi kalau mundurnya Kelihatan signifikan gitu Jangan Nah Sekarang kita bahas sedikit Kalau Sekarang kalau berat badannya sulit naik Gimana Nah itu yang jadi masalah Memang Pada sipi ini kan Otot-ototnya semuanya kurang baik Pencernaannya jadi kurang baik Mengunyahnya juga kurang baik Karena mengunyah kan pakai otot juga Makanya Rata-rata mereka Butuh bantuan dari Bagian gizi anak Ya Jadi butuh bantuan gizi anak Kenapa butuh bantuan gizi anak Karena Kita berharap Kalau memang otot pengunyahnya Kurang baik gitu ya Ya dia dilatih Fisioterapi Betul Ada fisioterapi untuk Pengunyahnya Otot-ototnya semua Tapi sambil nunggu Kita gak mau juga Kalau dia gizinya ketinggalan Ingat saya selalu bilang Semua Ini bukan berlaku buat sipi Semua Otak akan membaik Kalau Dia gizinya baik Dan stimulasinya baik Cuma butuh dua loh Gizi baik Dan stimulasi baik Artinya Kalau kita berkutat dengan stimulasi Anaknya di fisioterapi terus Di fisioterapi terus Tapi Beratnya gak diberesin Gak efektif Beratnya di bagus banget Tapi gak di stimulasi Juga gak baik Itu semua berlaku ya Jadi artinya gizi yang baik Dan stimulasi yang baik Artinya saya mau bilang bahwa Kita gak bisa Kalau dia berat badannya Udah jelek banget gitu ya Terus kita berharap Dengan fisioterapi Dulu ototnya bagus Dia nanti mau hunyah Berat badannya kesusul Gak bisa Harus sejalan Bahkan kita gak mau Kalau seorang anak Yang beratnya jelek banget gitu ya Ini udah gizi buruk gitu Terus harus fisioterapi Kita gak mau Saya selalu bilang Apa yang terjadi Dengan orang yang kurus kering ya Anak Orang yang gizi buruk lah Dewasa nih Gizi buruk Disuruh olahraga Nah jawabannya gimana Apa yang terjadi Dengan orang yang gizi buruk Terus disuruh olahraga Bisa terjadi dua Nomor satu adalah Tambah kurus dong dia Ya namanya udah gizi buruk Disuruh olahraga Tambah kurus dong Jadi anak sipi Yang berat badannya kurang baik Terus tiba-tiba disuruh terapi terus Bisa-bisa beratnya tambah turun Yang kedua Kalau orang kurus gitu ya Tadi gizi buruk Dewasa gitu ya Disuruh olahraga Tadi berat badannya tambah turun Yang kedua Yang kedua Yang pasti olahraganya gak efektif Iyalah tenaganya gak ada kan Dia mau lari Tenaganya gak ada Terlalu kurus Itu yang terjadi dengan Anak sipi Yang berat badannya kurang baik Terus diterapi Eh terapinya juga gak efektif Jadi berat badannya tambah turun Terapinya gak efektif Terus apa gunanya dong Itu dia Oke saya selalu bilang Tolong kalau gizinya masalah Perbaiki dulu gizinya Kontrol ke dokter gizi Kalau emang lewat mulut susah Anaknya masih lemes banget Pakai susu Tapi susunya gak mau diminum Nalannya susah Minta maaf Itu mungkin yang harus pakai selang Dok itu udah pakai selang Lama banget Kok gak mau baik-baik juga Harus dipertimbangkan Pakai selang yang langsung Ditancepin di Lambung Ya Sehingga gak perlu lewat Hidung-hidung lagi Gak usah pasang-pasang lagi Tuh ya Jadi itu pemikirannya Berat badan harus bagus Baru terapinya bisa efektif Kalau urusan Kakuan Kekakuan bisa dengan fisioterapi Sampai pada satu titik Nanti fisioterapi akan kasih tau Biasanya kalau dia sulit Misalnya ini kaku banget nih Saya udah gak bisa Buat nekokannya gak bisa Takutnya patah Oke nanti kita biasanya kasih obat Ada obat-obat yang Pelemas otot Dah Nanti kita akan kasih obat Dikasih obat gak efektif juga Baru kita bilang ke bagian fisioterapi Minta tolong dong Di botox Botox itu Dikasih obat Isinya Ya kuman ya Botolinum itu Yang tujuannya Melumpuhkan ototnya Sehingga jadi lemes Nanti kalau udah lemes Bisa di fisioterapi Tetep butuh fisioterapi loh Bukannya cuma dilemesin Terus udah selesai gitu Enggak Dilemesin Sehingga fisioterapinya gampang Dok Anak saya sipi Sudah lama sekali Konstipasi Sudah dikasih Probiotik Air putih Sampai Obat-obatan pelunak Tinja Tapi tetap konstipasi Tindakan selanjutnya apa ya Biasanya untuk mengatasi Konstipasi jangka panjang Oke Nomor satu dulu Udah fisioterapi belum Karena tanpa fisioterapi Fungsi otaknya kan gak baik Pengiriman sinyalnya juga gak baik dong Kalau pengiriman sinyalnya gak baik Ya kita akan berkutat dengan konstipasi terus Sinyal buat bikin Sinyal buat nyuruh BAB nya juga gak Gak bagus Satu Kedua Udah betul belum dosisnya tadi Si obat-obatan pelunak tinjanya Probiotik oke lah Itu membantu aja Tapi ada obat-obatan yang isinya Lactulosa Itu serat buatan yang bisa melunakan tinja Sudah betul belum Karena dosisnya bisa tinggi banget Diberikan berapa lama? Bisa 2 minggu sampai 2 bulan Ya Dan itu bisa datang ke dokter pencernaan loh Karena begitu dia sembelit Udah makannya jelek Begitu makan jelek Beratnya gak naik Gitu beratnya gak naik Ya weh sudah semuanya jadi terganggu 18 bulan jalan suka jinjit Nah ini hati-hati Anak 18 bulan jinjit Hati-hati Bisa 2 yang saya takut Eh bisa 3 Nomor 1 Anak autis suka jinjit Jadi lihat Kalau suka jinjit Ngomongnya terlambat Jangan-jangan autis Saya gak bilang pasti loh Jangan-jangan autis Kedua Anak sipi Anak sipi suka jinjit juga Biasanya lebih kaku kakinya Itu yang kedua Yang ketiga Ya anaknya emang iseng aja jinjit Namanya juga 18 bulan Kalau 18 bulan iseng jinjit ya gak apa-apa Ya Anak saya 28 bulan sipi belum bisa duduk Gimana ya biar matanya cepat fokus Loh pertanyaannya Ini Beda 28 bulan sipi belum bisa duduk Gimana ya matanya cepat fokus Oke Sekarang pertanyaannya sederhana aja Begitu dia belum duduk Artinya seperti anak umur berapa Kalau belum duduk seperti anak umur 6 bulan ke bawah lah ya 7 bulan ke bawah Memang kan belum fokus matanya Jadi itu sejalan Artinya harus fisioterapi Begitu otak yang membaik Nanti dia akan fokus Dan Duduknya saya gak bisa pastiin Tapi dia nanti lama-lama akan fokus Kalau betul gak pernah fokus terus Umurnya udah 28 bulan Fisioterapinya udah teratur Ingat tadi Kalau sudah di terapi teratur Perbaikannya gak bagus Tolong dong dicari ada apa Bisa aja fisioterapinya kurang pas Bisa Tapi bisa juga tadi Jangan-jangan ada kejang Atau matanya tadi Jangan-jangan matanya Kalau gak ngeliat Jangan-jangan matanya juga Saraf matanya ada kerusakan Bisa dirujuk ke dokter mata Ya Dok bagaimana cara menstimulasi Agar dia mau mengikuti Atau mengulang kata-kata Yang kita ucapkan Oke Ini hubungannya sama kayak Sensor integrasi Jadi kalau seorang anak Yang gak perhatian Termasuk anak sipi Kalau gak perhatiin Kita ngomong gitu ya Kok kita gak diperhatiin Ngomongnya Dia butuh sensor integrasi Memang Sensor integrasi adalah latihan Untuk membuat seorang anak Akhirnya nanti mau dengerin kita Sebetulnya Konsepnya begitu Tanpa dia mau dengerin Dia gak akan mau ngulang Atau lagi ngikutin Tapi sensor integrasi Sebagian dalam bentuk main Artinya Ya mau gak mau Dia motoriknya juga harus bagus dulu Diperbaiki dulu Motoriknya bagus Baru bisa SI SI bagus Baru bisa terapi bicara Ya Urutannya gitu Vitamin apa yang bisa diberikan Agar anak sipi Cepet fokus Gak ada Vitamin gak ada Latihan apa Latihannya sama Seperti fisioterapi umum Begitu fisioterapi umumnya membaik Otaknya membaik Nanti dia akan fokus Anaknya sipi Usia 4 tahun Kadang beberapa mainan Yang saya baru beli Dia takut Nanti saya tunjukkan Beberapa bulan kemudian Dia juga masih takut Apakah termasuk ada SPD nya Gak juga gini ya Jadi jangan salah Dia nosa sipi Gak bisa digabungin sama Sensory processing disorder Tapi betul Bisa di Bukan satu kesatuan Tapi bisa disertai gitu ya Soalnya ada yang sipi Dengan perilaku autistik Ada Anaknya mirip banget sama autis Tapi ada kekakuan Kan autis gak ada kaku Kok ini kaku Tapi kayak ada Autisnya Sipi perilaku autistik Tuh gitu ya Terapinya ya sesuai dengan Kebutuhannya aja Jadi misalnya dia Ternyata Responnya kurang bagus Ya tetap terapinya SI Jangan lupa Pada anak-anak yang sipi Memang Nanti selain terapi bicara Dia butuh namanya terapi okupasi ya Terapi okupasi biasanya latihan untuk Apa ya Mengerjakan Kegiatan sehari-hari Dan nanti Terutama untuk yang detail-detail Untuk motorik halus Anak kakinya datar Usia 21 bulan Apakah masih normal Saya sampai umur 46 tahun ini Masih datar kakinya Alias flatfoot Gak apa-apa sih Ya Asip namanya Anak umur 4 tahun 4 bulan Belum bisa bicara Tapi anaknya gak mau diem Ya itu Diperbaiki dulu dong Ya gak bisa diemnya dulu Selama dia gak mau diem Gak mau dengerin Dia juga gak akan ngomong Bagaimana cara mengatasi Kerusakan motorik Kita gak bisa mengatasi Pada dasarnya Mengatasinya adalah tadi Gizinya Gini Otak itu punya kemampuan Namanya plastisitas otak Yang rusak Tetap rusak Gak bisa diperbaiki Tapi ada area yang sehat Yang bisa ngambil alih Area yang sakit Dan itu hanya bisa Berfungsi baik Kalau gizinya baik Dan stimulasinya baik Ingat gizinya baik Stimulasinya baik Jadi gimana Ngatasi yang rusak Gak ada yang rusak Ya rusak aja Tapi selama yang sehat Bisa ngambil alih Itu udah Menurut saya udah cukup bagus Ya Anak saya perkemengan otak Kirinya terlambat Sejak dikandungan Dan sampai umur 16 bulan Masih saja Begadang Sudah susah saya aturnya Tapi gak berhasil Jika terlihat Tapi gak berhasil Jadi terlihat Jika dia mau tidur Rewel Dan kecapean Oke Ini masalah tidur pada Sipi Ini memang challenging Lebih challenging lah ya Jadi mau sipi gak sipi Ngatur tidur itu Gak segampang kelihatannya Tapi basicnya Membantu Apa ya Sleep hygiene itu penting Jadi bagaimana kita Mengatur waktu Ini waktu tidur Ini waktu bangun Saya selalu ingetin Kalau kita bisa atur bangunnya Maka otomatis Tidurnya akan ikut teratur Nah Anggap aja Anak sipi ini adalah Anak bayi Gimana sih Kalau punya bayi Gimana cara ngaturnya ya Supaya dia bisa tidurnya Pas jamnya kita tahu Jawabannya bangunnya yang kita atur Ya Kalau bangunnya teratur Tidurnya juga teratur Jadi Anak sipi ini butuh Keteraturan Gak bisa tuh Mau main Eh lagi mau Tidur Berisik sekitarnya Itu gak bisa Itu sleep hygiene-nya terganggu Ya Kalau seorang anak Spina bifida Sudah dioperasi Tapi gerakan kaki Di atas kasur Bagus Tapi di lantai lemes Gak ada kejam Pendengaran bagus Nah itu harus fisioterapi ya Harus fisioterapi Karena kadang-kadang Gak semudah itu Setelah operasi Terus langsung bagus Enggak Kadang butuh fisioterapi Duk kalau ada anak Umur 3 tahun Kalau lihat Anaknya aktif sekali Kalau lihat motor Di jalan bukannya minggir Malah mau nyamperit motor Ya wow Bahaya sekali ya Ayo dong Dibawa periksa Takutnya anak hiperaktif kan Takutnya anak ADHD Apakah kalau kejam Belum bisa terkontrol Apakah ada benefitnya Kalau anak terus di terapi Makanya saya selalu bilang Kalau anaknya kejamnya masih banyak Dikurangin dulu Baru terapi Karena kalau dia Kejamnya masih banyak banget Setiap di terapi Ya terus terang Jadi susah maju juga Kadang udah diterang Udah maju Eh mundur lagi Maju mundur lagi Kalau menurut saya Lebih konsentrasi Dingobatin kejamnya dulu sih Begitu berkurang Baru terapi Anak CP bisa naik kontrol Di usia berapa ya Anak saya sudah 14 bulan Belum bisa naik kontrol Enggak ada yang bisa memastikan Tergantung CP nya ringan Sedang berat Tapi kalau udah merasa bahwa Misalnya gini ya Udah dicari Misalnya udah di CT scan Udah di MRI Kelainannya gak berat Tapi udah di fisioterapi Kok gak maju-maju Kita cari penyulitnya Ya Kita cari penyulitnya Apakah ada Epilepsi Gimana gizinya Gitu Ya Itu namanya penyulit-penyulitnya Kalau memang Waktu di CT scan Wah kelainannya berat banget Wajar Kalau naik kontrolnya Lebih sulit Apa sih bedanya Anak aktif dan hiperaktif Bedanya gampang Bedanya adalah Mengganggu apa enggak Kalau mengganggu Namanya hiperaktif Kalau gak mengganggu Namanya anak aktif Ya gampang ya Tapi Coba lihat video saya Tentang hiperaktif Ada tuh jawabannya Ya 6,5 tahun Absence Wah ini gak ada hubungannya Tapi terapi apa yang tepat Kalau absence Harus minum obat kejang Apakah benar Kejang bisa terkontrol Dengan diet ketogenik Oke ini Tambahan aja Jadi Pada anak sipi Sebagian Epilepsinya sulit terkontrol Dan Kalau memang Tidak bisa dikontrol Dengan obat Kita akan lakukan Namanya diet ketogenik Ingat diet ketogenik Bukan yang Diet-diet yang Kayak ngetop-ngetop sekarang Ketofastosis Atau apalah itu Bukan Diet ketogenik itu Beda banget lah Beda banget Dan itu Sangat berbeda dengan Diet-diet Yang sekarang dipakai Itu khusus Penuh perhitungan Banyak pemeriksaannya Kasaman darahnya Harus terkontrol Dan itu betul Secara penelitian Bisa memang Membantu Membantu Untuk Mengatasi kejang Tapi biasanya kita Lakukan Kalau udah kejangnya Dengan 2 atau 3 obat Gak terkontrol Gimana kalau anak sipi Susah minum air putih Wow ini Sama dengan anak lain Ya harus latihan Satu-satu Gak bisa Gak bisa Semudah itu Apakah sipi faktor keturunan? Enggak sih Sipi kan ada kerusakan di otak Yang disebabkan Pada Adanya gangguan dalam masa perkembangan Jadi bukan turunan Jadi Kalau turunan itu Lain ya Kalau ada turunan Malah yang cerita Itu sih pasti ada Suatu hal yang Mengganggu lainnya Kalau benar turunan Mungkin kelainan-kelainan Genetik lain Nah ini Mungkin pertanyaan terakhir Yang saya jawab Plastisitas otak Sampai umur berapa sih? Ya kan? Itu suatu Pertanyaan yang Sampai sekarang Juga semua orang Masih bertanya-tanya Karena ada yang bilang Katanya sampai 10 tahun Juga masih ada Ada yang bilang sampai 9 Ada yang cuma bilang sampai 3 Tapi memang Sebagian besar Beranggapan bahwa Plastisitas otak yang efektif Itu sekitar Sampai umur 4 atau 5 tahun Walaupun plastisitas otak Sampai besar pun Masih berjalan Tapi yang masih Cepat banget Itu sekitar Sampai 4 atau 5 tahun Makanya Selalu kita bilang Kalau ada keterlambatan apapun Setelah umur 4-5 tahun Akan lebih sulit terkejar Saya gak bilang Saya ingetin selalu Bukannya yang gak bisa dikejar Tapi lebih sulit dikejar Ya Oke Jadi Menurut saya Terlepas dari apapun Yang anda alamin Anaknya sipi Ada keluhan-keluhan Tambahan yang lainnya Saya selalu ingatkan Nomor 1 adalah Jangan menyerah Itu dulu Karena begitu kita nyerah Begitu kita udah bilang Kok ini begini ya Apalagi kalau kita punya mindset Bilang bahwa gini Baru dibilang Dok Ini harusnya dilatih Gini-gini Orang tuanya selalu bilang Ya tapi itu mah susah dok Nah itu adalah saya yang selalu bilang Itu mindset yang harus dirubah dulu Karena kalau kita bilang Ya dok ini mah susah dok Ya itu nanti pasti susah Orang dari awal udah bilang susah Tapi dengan Kita mulai belajar mindset yang positif Artinya Setiap ada sesuatu hal yang baru Ayo kita pelajarin Kalau ada sesuatu yang harus diatasi Ayo kita atasin Kalau sesuatu yang diatasi ini Kok susah banget yang atasinnya Ayo kita cari cara lain Bagaimana cara mengatasi yang baru Yang penting jangan Menyerah Jangan patah semangat Ingat Begitu Anda bertahan Diam aja Itu namanya Anda sudah mulai menyerah Yang artinya Anda harus tetap semangat Anda tetap harus maju 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 Belajar terus Usaha terus Dan terapi tetap lanjut terus Walaupun Anda merasa bahwa terapinya kok kayaknya Tidak signifikan Datang Nanti kita cari Kenapa gak signifikan Kalau misalnya ternyata dicari gak ketemu Ya berarti terapinya harus lebih baik lagi Ya Ya kan Jadi jangan menyerah Tetap semangat Saya selalu bilang Anda gak sendirian kok Ada banyak komunitas Tentang cerebral palsy ini Yang bisa membantu Anda Untuk melewati hari-hari yang mungkin Buat Anda Mungkin Anda merasa kadang kecewa Kadang sedih Tentang kondisi anak Anda Tapi ingat Itu Tuhan sudah berikan kepada Anda Karena Tuhan tahu Anda pasti mampu Anda pasti mampu Untuk melewati semuanya Oke Tetap semangat Tetap Jaga Supaya anak Kita semua bisa tumbuh kembangan dengan optimal Kita ketemu lagi minggu depan Di Instagram live berikutnya Oke Salam sejahtera Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya